Bahwa BAP saksi dan BAP tersangka sama sekali bukan alat bukti surat Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Jaya Saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Captain Indonesia Oktoberian DSH Di program Captain Indonesia Show Di channel Youtube yang penuh inspiratif, informatif dan motivatif Yang bercita-cita ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang melek politik dan melek hukum Kenapa kita semua harus melek politik agar tidak ada satupun diantara kita, saya, anda dan keluarga kita yang menjadi korban politik di negara Indonesia yang sangat demokratis ini Dan kenapa kita harus melek hukum agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi mangsa hukum yang mendapatkan ketidakadilan di negeri, di negara hukum Indonesia yang kita cintai ini Semoga bermanfaat dan tercerahkan Pada video kali ini saya ingin sharing tentang penegakan hukum Yaitu tentang nilai pembuktian masing-masing alat bukti Pada video sebelumnya kita sudah sharing tentang apa itu barang bukti dan alat bukti Sekarang kita sharing, saya sharing tentang nilai pembuktian masing-masing alat bukti Jika ada pendapat silahkan isi di kolom komentar agar bisa kita diskusikan Baik, nilai pembuktian masing-masing alat bukti Satu, keterangan saksi Keterangan saksi sebagai alat bukti sah apabila saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan di bawah sumpah Janji tentang apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu Itu yang pertama Oleh sebab itu, keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuan orang lain atau testimonium di auditu bukan alat bukti Demikian juga, keterangan saksi yang tidak disumpah atau berjanji bukan merupakan alat bukti Akan tetapi, keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk D. Saksi yang tidak hadir memberikan keterangan di sidang, maka keterangan dalam BAP dibacakan Keterangan saksi dalam BAP baru mempunyai nilai Sama dengan keterangan saksi apabila bersesuaian dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah yang diberikan di bawah sumpah yang dibacakan di sidang Tapi dapat dipertimbangkan hakim untuk memperkuat keyakinannya apabila bersesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti sah yang lain Jadi, tegasnya bukan alat bukti sekalipun sekedar petunjuk Itu tadi yang disebut keterangan saksi, sekarang keterangan ahli Ada tiga cara memperoleh alat bukti keterangan ahli yang sah Iaitu A. Ahli memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam bentuk BAP atau berita acara pemeriksaan Sebelum memberikan keterangan, ia wajib bersumpah atau berjanji di hadapan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya Keterangan ahli dalam bentuk BAP biasanya dalam bentuk pernyataan ahli yang diberikan atas pertanyaan penyidik B. Ahli memberikan keterangan dalam bentuk laporan yang diminta secara resmi oleh penyidik Yang disebut laporan ahli yang dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan Laporan ahli ini kemudian disebut juga dengan alat bukti surat sebagaimana akan diuraikan pada bagian surat C. Ahli memberikan keterangan di sidang pengadilan berdasarkan penetapan hakim Dan keterangannya dicatat dalam berita acara sidang oleh panitra Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim Keterangan ahli baik dalam bentuk BAP maupun dalam bentuk laporan yang diberikan atas permintaan penyidik sepanjang sudah dibacakan di sidang Mempunyai nilai pembuktian keterangan ahli karena sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah Demikian juga halnya dengan keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan Ahli yang telah memberikan keterangan atas permintaan penyidik dapat tidak hadir di sidang Cukup keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan Akan tetapi dalam hal hakim menganggap perlu untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan Hakim ketua sidang dapat minta agar ahli yang bersangkutan hadir memberikan keterangan di sidang dan membawa bahan baru yang diperlukan Surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti surat harus dibuat atas sumpah jabatan Atau dikuatkan dengan sumpah A. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya Yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri Disertai alasan tentang keterangannya itu Contoh akta notaris Akta pejabat PPAT atau pejabat pembuat akta tanah Berita acara lelang negara Sebagaimana yang telah pernah kita bahas bahwa BAP saksi dan BAP tersangka sama sekali bukan alat bukti surat B. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan Atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya Dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan Contoh Sim Paspor KTP IMB Ijasa Surat perintah perjalanan dinas Se-surat yang dibuat oleh ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya Mengenai suatu peristiwa atau keadaan diminta secara resmi Termasuk laporan ahli Contohnya Visum et reperto Visum et reperto Adapun surat yang tidak termasuk salah satu dari tiga jenis surat diatas bukan alat bukti surat Karena tidak dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh pejabat atau ahli yang kompeten Akan tetapi apabila isi surat lainnya ini ada hubungan atau persesuaian dengan alat bukti sah yang lain Maka dapat mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti petunjuk Contoh Surat kuitansi Surat perjanjian di bawah tangan Empat Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri Dalam hal terdakwa menyangkal di sidang Maka keterangannya dalam BAP Di penyidikan dapat menjadi alat bukti petunjuk Asalkan keterangan dalam BAP tersebut Didukung oleh suatu alat bukti yang sah Sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya Menurut putusan mari Mahkamah Agung RI Nomor 229K Garis miring KR Garis miring 1953 Pengakuan terdakwa di luar sidang yang ditarik tanpa alasan Adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa tersebut Bahwa oleh sebab itu Suatu kekeliruan yang nyata apabila BAP tersangka dijadikan sebagai alat bukti surat Dalam hal terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan akan tetapi pengakuannya itu tidak didukung alat bukti sah yang lain Maka pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Lima petunjuk Yang bisa bernilai sebagai alat bukti petunjuk ialah perbuatan atau kejadian ataupun keadaan yang bersesuaian satu sama lain Ataupun bersesuaian dengan tindak pidana itu Menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya Perbuatan, kejadian atau keadaan selain ada persesuaian antara satu dengan lain Baru merupakan alat bukti petunjuk apabila diperoleh dari alat bukti sah yang sudah ada lebih dahulu Oleh sebab itu petunjuk sebagai alat bukti tidak diperoleh di tingkat penyidikan dan bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri Akan tetapi melalui suatu proses di sidang pengadilan yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa atau dan alat bukti surat Sebagai contoh A. Ada saksi memberikan keterangan di sidang tidak disumpah Maka keterangannya bukan alat bukti keterangan saksi Akan tetapi dapat merupakan alat bukti petunjuk apabila bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah B. Ada visum et repertum yang dibuat oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman Bukan alat bukti keterangan Akan tetapi apabila isi visum et repertum tadi bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk C. Surat perjanjian di bawah tangan bukan alat bukti surat Akan tetapi apabila isi surat itu ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk Dan D. Keterangan terdakwa dalam BAP atau yang diberikan di luar sidang Merupakan alat bukti petunjuk asalkan keterangan dalam BAP tersebut justru bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain Dan E. Barang bukti mengolok berlumuran darah yang identik dengan darah korban yang diketemukan di TKP Maka diperoleh petunjuk bahwa golok itulah yang digunakan membacok korban F. Dan banyak contoh-contoh yang lain Dalam tindak pidana korupsi melalui pasal 26A Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Demikian juga dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 pada pasal 44 ayat 2 Memperluas pengertian petunjuk sedemikian rupa sehingga meliputi informasi, dokumen atau data yang dapat dilihat Dibaca, diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik Termasuk dan tidak terbatas pada yang tertuang di atas kertas maupun selain kertas Jadi itu tadi nilai pembuktian masing-masing alat bukti Semoga dengan menonton video ini Saudara-saudari sebangsa, setenah air dan saudara Indonesia dimanapun berada Bisa memahami tentang nilai pembuktian masing-masing alat bukti Yang diatur oleh peraturan yang berlaku Di negara kita Dengan mengetahui ini tentu akan menambah wawasan pengetahuan hukum kita Akan menjadikan kita lebih waspada, lebih berjaga-jaga, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, teman-teman kita, menjaga bangsa dan negara kita Dalam penegakan hukum yang saya adil-adilnya Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video-video saya Kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan Yang mungkin pada hari ini, pada jam ini Ada yang sedang mengalami menghadapi permasalahan hukum di dalam kehidupannya Semoga bermanfaat Saya Kapten Indonesia Oktober NDSH Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Jaya Sampai jumpa di video selanjutnya Kata peduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk memperkaya diri Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti Mereka maling, uang rakyat sendiri Terima kasih telah menonton video selanjutnya